Pemirsa warga Jalan Kopral Paiman, Lorong Budiman RT 08 RW 05, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju mengeluhkan galian pembangunan drainase di tengah jalan lantaran dianggap mengganggu aktivitas warga. Warga Jalan Kopral Paiman, Lorong Budiman RT 08 RW 05, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju mengeluhkan galian pembangunan drainase di tengah jalan lantaran dianggap mengganggu aktivitas warga. Ditemui pada Senin 4 September 2023, Ketua RT-08 Kelurahan Bagus Kuning Eka Hairiza mengatakan pembangunan drenase di kawasan ini bertujuan mengurangi banjir di pemukiman lain dan pembangunannya sendiri sudah berlangsung dua minggu. Warga kebingungan dengan pembangunan drenase ini karena berada tepat di tengah jalan dan bukan memperlebar drenase yang ada. Dengan kondisi ini, warga tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengikuti hingga pembangunan selesai. Kalau kata RT lama, kata sudah setuju, tapi mereka nanya dengan saya. Ini daerah sini memang banjir atau bagaimana? Yang banjir itu di belakang sana. Jadi dari sana sampai ke saluran sini. Jadi untuk meredam banjir di daerah depan. Mungkin kalau kita dari Pak RT, mandangnya seperti apa? Kalau menurut saya, seharusnya paret yang sudah ada dibuat ditambah. Kalau jauh di tengah itu kan biasanya tidak ada paret, baru dibuat jauh di tengah. Ini baru mau dibuat lagi ini Pak RT. Ini kan ada paret sini, paret tengah dibuat. Mungkin harapan kita Pak cek mana Pak ini Pak? Kalau sudah kayak gini ya kita ikut aja. Mengetahui hal tersebut, Wakil Wali Kota Palembang Fitri Yanti Agustinda langsung melakukan peninjauan. Dari peninjauan tersebut diketahui jika pembangunan Renase merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumsel dengan panjang 200 meter. Yang menggunakan dana sekitar 200 juta rupiah. Terkait keluhan warga, pihak Pemkot Palembang sudah menemui warga dan meminta warga memaklumi pembangunan. Lantaran pengerjaan sudah dilakukan sekitar 30% dan sebentar lagi akan selesai. Dengan pembangunan ini, Pemkot Palembang berterima kasih kepada Pemprov Sumsel karena merupakan upaya antisipasi banjir. Kita mencoba memfasilitasi karena ada keluhan dari warga, terganggungnya warga kaitan dengan pembangunan Renase ini. Dan kita sudah tadi bertemu, sudah mendengar usulan dari warga. Harapan saya pembangunan ini jangan sampai terhenti. Karena bagaimanapun sudah dikerjakan sebanyak sekitar lebih kurang 30% dari apa yang direncanakan. Dan kita berharap kepada masyarakat juga memaklumi karena memang kalau ada proses pembangunan tentu harus ada yang dikorbankan. Terutama mungkin kenyamanan masyarakat sekali lagi. Sandi Pratama, Pal TV